bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh info pemekaran wilayah dalam episode kali ini kita akan mengunjungi kawasan provinsi Sumatera Utara sebuah provinsi yang cukup terkenal dan sangat maju lantas bagaimana perkembangan dinamika pemekaran wilayah di provinsi tersebut sebagaimana diketahui bahwa di Pulau Sumatera wacana atau rencana pemekaran wilayah masih cukup marah baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten antara lain tercatat di daerah istimewa Aceh ada wacana atau rencana untuk pembentukan provinsi Aceh lesur antara ada juga wacana atau rencana pembentukan Aceh Barat Selatan kemudian di provinsi Riau setelah sukses membentuk provinsi Kepulauan Riau kini muncul rencana pembentukan Riau pesisir kemudian di Jambi ada rencana pembentukan provinsi Jambi Barat tidak ketinggalan di provinsi Sumatera Selatan juga ada rencana untuk membentuk provinsi Sumsel bagian Barat padahal sebelumnya sudah sukses dengan membentuk provinsi Bangka Blitung untuk melihat kondisi pemekaran wilayah atau wacana pembentukan daerah tanah baru di provinsi Sumatera Utara marilah setelah kita bergabung dengan situs kangatafia.com kita sudah bergabung dengan situs kangatafia.com pada rubrik info daerah edisi 4 Oktober 2021 menurunkan artikel yaitu rencana pembentukan provinsi Sumatera Tenggara dan pemekaran Sumatera Utara jadi pada info pemekaran wilayah kali ini lebih terfokus pada rencana pembentukan provinsi Sumatera Tenggara disamping tentu saja membahas bagaimana rencana pembentukan provinsi lainnya di kawasan Sumatera Utara dalam hal ini provinsi Sumatera Utara muncul rencana pembentukan daerah otomi baru sudah beberapa yang diusulkan antara lain provinsi Sumatera Tenggara kemudian provinsi Tapanuli Raya dan provinsi Kepulauan Ias selain beberapa calon daerah otomi baru di tingkat kabupaten yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat secara resmi oleh DPRD dan Gubernur setempat yaitu Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai pemekaran Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Simalungun Hataran sebagai pemekaran Kabupaten Simalungun untuk provinsi yang sudah resmi diajukan yaitu Provinsi Tapanuli, Kepulauan Ias dan Sumatera Tenggara berikut peta ilustrasi pemekaran wilayah atau wacana pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Utara ini ada paling tidak muncul sebenarnya empat rencana atau empat wacana yang sudah paling dahulu atau yang sudah menguat adalah Provinsi Sumatera Tenggara ini meliputi empat kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian ini wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian Kabupaten Mandailing Natal ada lagi Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara ditama satu kota yaitu kota Padang Sedampuan yang diprediksi akan menjadi calon ibu kota daerah otonomi baru Provinsi Sumatera Tenggara Provinsi Sumatera Tenggara meliputi wilayah seluas 20.089,92 km persegi pada tahun 2020 berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara berpenduduk 1.520.633 jiwa itu dengan kepadatan 76 jiwa per km persegi ini wilayah Provinsi Sumatera Tenggara kemudian wacana yang atau rencana yang juga menguat adalah pembentukan Provinsi Tapanuli atau Tapanuli Raya soalnya disini masih ada tarik ulur kepentingan terutama kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk bergabung dengan Provinsi Tapanuli Raya daerah lainnya yang sudah siap yaitu Kabupaten Samosir kemudian ini Kabupaten Samosir kemudian Kabupaten Toba kemudian Kabupaten Toba kemudian Kabupaten Umbang Hasundutan Kabupaten Tapanuli Utara jadi kalau disepakati bersama maka akan ada lima kabupaten dan satu kota membentuk wilayah seluas 12.754,34 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 1.307.910 jiwa dengan kepadatan 100 jiwa per km persegi ini untuk rencana Kabupaten Tapanuli yang sampai saat ini masih ada sedikit persoalan atau mungkin ada persoalan dengan kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian berikutnya yang sudah diusulkan adalah Provinsi Kepulauan Nias ini meliputi Pulau Nias dan pulau-pulau di sekitarnya meliputi Kabupaten Nias ini Kabupaten Nias wilayahnya kemudian Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan serta satu kota yaitu kota Gunung Sitoli luas wilayahnya sekitar 5.624,80 km persegi atau mungkin seluas Pulau Bali kemudian dengan jumlah penduduk 880.488 jiwa ini pada tahun 2020 dengan tingkat kepadatan penduduk 157 jiwa per km persegi ini sebagai catatan Kabupaten Nias Selatan meliputi Pulau Nias sebagian selatan dengan pulau-pulau di sebelah selatannya yang cukup banyak kemudian yang masih belum diusulkan dan sudah muncul wacana atau rencana yang cukup menguat dan sudah ada persetujuan di antara daerah-daerah yang akan membutuhkan provinsi tersendiri yaitu provinsi Sumatera Timur yang meliputi 5 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Batubara berada di pesisir timur berbatasan dengan selat Melaka kemudian ada juga Kabupaten Asahan juga memiliki kawasan pesisir di bagian timur berbatasan juga dengan selat Melaka kemudian Kabupaten Labuan Batu kemudian Kabupaten Labuan Batu Utara dan Kabupaten Labuan Batu Selatan ditambah satu kota yaitu kota Tanjung Balai yang letaknya di wilayah atau dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan ini Kabupaten Sumatera Timur akan memiliki luas wilayah 14.055,74 km persegi dalam jumlah penduduk 2.135.964 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 152 jiwa per km persegi kalau keempat provinsi tersebut terbentuk atau sebagai calon daerah autonomi baru maka akan menyisakan wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan 7 kabupaten dan 4 kota maksudnya di sini terdiri dari Kabupaten Langkat yang memiliki wilayah paling luas dan juga paling luas di Sumatera Utara kemudian ada lagi Kabupaten Deli Serdang kemudian Kabupaten Serdang Bedagai berikutnya Kabupaten Simalungun kemudian Kabupaten Karo kemudian Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat ini yang berbatasan dengan Provinsi Nangro Aceh Darussalam ditambah 4 kota yaitu Kota Binjai yang terdapat di perbatasan antara Kabupaten Langkat dengan Deli Serdang kemudian ada juga Kota Medan yang wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang kemudian ada juga Kota Pematang Siantar yang wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Simalungun kemudian ada Kota Tebing Tinggi yang wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Serdang Bedagai itulah 11 daerah otonom yang masih bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara sebagai catatan Provinsi Sumatera Utara saat ini terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan luas wilayah 72.981,23 km persegi dengan jumlah penduduk 14.799.361 jiwa pada tahun 2020 ini menempati peringkat keempat secara nasional yaitu setelah Provinsi Jawa Barat kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah kepadatan produknya 203 jiwa per km persegi itulah peta ilustrasi wacana atau rencana pemekaran Provinsi Sumatera Utara yang antara lain akan menghasilkan daerah otonomi baru Provinsi Tapanuliraya, Provinsi Kepulauan Ias Provinsi Sumatera Tenggara dan mungkin nanti menyusul adalah Provinsi Sumatera Timur lantas bagaimana perkembangan di calon daerah otonomi baru kabupaten atau disini calon daerah otonomi baru Provinsi Sumatera Tenggara sebagai catatan lainnya sebelum memasuki pemekaran untuk menghasilkan daerah otonomi baru Provinsi Sumatera Tenggara ada wacana provinsi lain tadi sudah dijelaskan kemudian ada juga wacana pembentukan kabupaten lain yaitu pemekaran kabupaten Deli Serdang dengan menghasilkan kota Deli Serdang atau Lebuk Pakam kemudian kabupaten Deli Hulu dan kabupaten Deli Hilir ada juga pemekaran rencana pemekaran kabupaten Karo dengan melahirkan dalam tanda kutip kota Berastagi dan kabupaten Singaror Nau ada juga rencana atau wacana pemekaran kabupaten Asahan yang menghasilkan yang menghasilkan kabupaten Asahan sebagai induk dan kabupaten bandar Pulau Asahan dan banyak lagi wacana lain di Sumatera Utara kita sekarang memasuki bagaimana perkembangan dari rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara seperti sudah dijelaskan terdahulu bahwa Provinsi Sumatera Tenggara nantinya akan meliputi satu kota otonom dan empat kabupaten satu kota otonom tersebut adalah Padang Sidempuan yang sekaligus menjadi calon ibu kota provinsi sedangkan empat kabupaten tersebut adalah Mandeling Natal kemudian Tapanuli Selatan Padang Lawas dan Padang Lawas Utara luas Provinsi Sumatera Tenggara tadi sudah dijelaskan yaitu mencapai lebih dari 20.000 km persegi ini sekitar 27,53% dari luas Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah induk kemudian selain meliputi empat kabupaten dan satu kota Provinsi Sumatera Tenggara meliputi 58 kecamatan dari 450 kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan 146 desa atau kelurahan dari 6.132 desa kelurahan yang ada di Sumatera Utara sebagai gambaran Provinsi Sumatera Tenggara ini memiliki wilayah yang ternyata sedikit lebih luas jika dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu yaitu yang 19.919 km persegi Provinsi Sumatera Tenggara jika dibandingkan dengan Provinsi Bali mencapai luasnya 3,5 kali luas Provinsi Bali yaitu 5.780 km persegi dan di Sumatera Tenggara tersimpan potensi sumatera alam yang dapat dikeluar lebih lanjut terutama untuk kesejahteraan masyarakat setempat kemudian berdasarkan data penduduk tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 ini jumlah penduduk Sumatera Tenggara tadi sudah dijelaskan mencapai 1,52 juta atau lebih dari atau sekitar 10,27 persen dari penduduk Sumatera Utara tersebar di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 472.886 jiwa kemudian di Tapanuli Selatan 300.911 jiwa di Padang Lawas 261.011 jiwa kemudian di Padang Lawas Utara 200.260.720 jiwa dan di Kota Padang Sedempuan 225.105 jiwa dengan kepadatan penduduk calon daerah otonomi baru Provinsi Sumatera Tenggara yaitu 76 jiwa per kilometer persegi masih di bawah angka 100 jiwa per kilometer persegi dan jauh di bawah kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara sebelum pemakaran yaitu 208 jiwa per kilometer persegi jadi distribusi penduduk di kawasan Sumatera Utara memang tidak merata kemudian batas wilayah calon daerah otonomi baru Provinsi Sumatera Tenggara meliputi sebelah barat dengan samudera Indonesia atau samudera India kemudian terdapat 24 pulau yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten mandaling natal kemudian sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara serta sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat jadi Provinsi Sumatera Tenggara sebagai calon daerah otonomi baru memang dalam sejarahnya sangat terpengaruh oleh budaya Minangkabau karena letaknya berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat ini peta dari Sumatera Tenggara peta ilustrasinya seperti berikut ini yang Kabupaten Padang Lawas Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara kalau sudah jadi daerah tanul baru nantinya kemudian sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Barat ada lagi Kabupaten Padang Lawas yang berbatasan sebelah barat dan selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan sebelah barat dengan Provinsi Mandalay Natal kota Padang Sedempuan yang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan kawasan Provinsi Sumatera Utara terutama kawasan Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah di sebelah baratnya adalah Samudera Indonesia jadi nanti ada dua kabupaten yang memiliki kawasan pesisir dengan lebih dari 24 pulau di sekitarnya kemudian juga wacana pemekaran untuk Kabupaten Mandalay Natal atau Kabupaten Tapanuli Selatan jadi referensi yang digunakan yaitu dari cnnindonesia.com yang memberitakan tentang Gubernur Edirah Mayadi yang merespon usul pembentukan Sumatera Tenggara kemudian ada dari Analisa Deli yang memberitakan pemekaran Sumatera Tenggara untuk tingkatkan sejahteraan masyarakat Tapanuli bagian selatan jadi wilayah Sumatera Tenggara meliputi Tapanuli bagian selatan kemudian ada lagi dari pasberita.id ini DPR RI seriusi pemekaran Sumatera Utara dengan usulkan tiga provinsi dan dua kabupaten tadi sudah dijelaskan kemudian ini sumber-sumber lainnya dari KPU Wikipedia dari BPS Provinsi Sumatera Utara dari Republika ini tentang enam daerah serahkan usulan Provinsi Sumatera Timur masih relatif tertinggal dibanding usulan yang tiga provinsi lainnya kemudian dari semut inews.id ini mengenai rencana pemekaran dari Serdang menjadi tiga kabupaten kemudian dari harian sentral mengenai rencana pemekaran kabupaten Karo dan ini juga ada berita-berita lain jadi ada anggota DPD Republik Indonesia Dewan Perwakilan Daerah yang mengungkapkan bahwa Republik Indonesia layak memiliki 45 provinsi jadi provinsi yang ada di Indonesia lebih sedikit dibanding yang ada di negara Filipina dan di Thailand itulah gamaran bagaimana rencana dan wacana atau dinamika pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Utara demikian terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.